Intro Welcome back, lovers of God, Shalom Semoga channel ini boleh jadi berkat buat kita semua Semua nubuatan Yesaya tergenapi dalam perjanjian baru Akan tetapi bagaimana dengan nubuatan Yesaya tentang gelar Yesus Wah ternyata lovers of God, Yesaya pun menubuatkan tentang gelar Yesus Dalam perjanjian baru Dimana nubuatan itu? Yesaya 9 ayat yang kelima berkata Sebab seorang anak telah lahir untuk kita Seorang putera telah diberikan untuk kita Lambang pemerintahan ada di atas bahunya Dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib Allah yang berkasa Bapak yang kekal Raja damai Nah ternyata ayat ini Menggambarkan nubuatan Yesaya Tentang gelar-gelar Yesus Apa saja gelarnya Penasehat ajaib Yaitu kata Ibrani adalah Peleyoets Allah yang berkasa Gelar berikutnya El Gibor Bapak yang kekal Afiat Dan Raja Damai Atau Syarshalom Raja Damai Syarshalom Nah ternyata kata Syalom Itu bukan hanya bermakna seperti Apa yang sudah kita ketahui secara umum Ya Syalom itu kata Ibrani itu mengandung makna Satu damai Seperti yang biasa Biasa sudah kita ketahui Damai sejahtera Ya kan Peace Nah ternyata Syalom juga artinya aman Syalom juga punya makna selamat Atau keselamatan Dan Syalom juga punya makna Completeness Atau utuh Keutuhan Wow Saya percaya pengertian-pengertian ini Sudah mulai Ya sudah mulai menambah Kasana Wawasan kita Tentang arti kata Syalom Lanjut yuk Manusia Hanya bisa selamat Jika terbebas dari dosa Syalom Itu bicara tentang keselamatan atau selamat Tetapi manusia hanya bisa selamat Jika terbebas dari dosa Kenapa? Karena Roma 6 ayat 23 berkata Upah dosa adalah maut Kita manusia yang berdosa itu kehilangan kemuliaan Allah Dan dikatakan upah dosa adalah maut Ketika ada dosa dalam diri kita Maka keselamatan itu tidak akan pernah bisa kita alami Get the point Keutuhan atau completeness yang dimaksud dalam makna Syalom Hanya akan terjadi jika manusia juga terlepas dari dosa Kenapa? Karena tidak ada keutuhan Completeness di dalam dosa Ketika manusia jatuh dalam dosa Yang ada adalah terpuruk Bukannya utuh Bukannya kepleteness Justru semakin porak-poranda Ketika kita terlibat Kita dililit oleh dosa Kita terikat oleh dosa Bukan semakin utuh Tetapi semakin hancur Berantakan Jadi Selamat Keselamatan dan keutuhan Semuanya dapat terjadi Jika kita terbebas dari dosa Lalu apa makna Yesus Sang Raja Damai itu? Syarshalom itu Apa maknanya? Apa maknanya? Yesus Sang Raja Damai Atau Syarshalom Harus dimaknai bahwa Yesus adalah Juru Damai Atau Pendamai itu sendiri Kita harus maknai bahwa Gelar Yesus yang Ada dalam nubuatan Yesaya Sebagai Syarshalom Raja Damai Itu artinya Yesus adalah Juru Damai Atau Pendamai itu sendiri Orang yang membawa Kedamaian itu sendiri Nah lalu bagaimana Yesus memainkan perannya Sebagai Juru Damai Tidak lain Yesus Sebagai Sang Juru Selamat Sudah semakin terbuka Sudah semakin mengerti Ya Kenapa Yesus harus memainkan peran Sebagai Juru Selamat? Karena Yesaya 43 Ayat yang ke-11 Dengan jelas berkata Aku Akulah Tuhan Dan tidak ada Juru Selamat Selain daripada Aku Nah Yesus mengakui Bahwa Satu-satunya Juru Selamat Yang benar Satu-satunya Yang dapat menyelamatkan manusia Itu tidak lain Adalah Tuhan Dan Yesus Adalah Tuhan itu sendiri Karenanya Yesus Turun ke dunia Sebagai Sang Juru Selamat Sebagai Pendamai Sebagai Raja Damai Sebagai Syar Shalom Haleluya Haleluya Lalu apa bukti Bahwa Yesus Menuntaskan gelarnya Sebagai Syar Shalom Apakah segedar Ya Hanya gelar-gelar itu saja No Yesus Menuntaskan gelarnya Sebagai Syar Shalom Buktinya apa Yohanes 19 Ayat yang ke-30 Berkata Sesudah Yesus Meminum Anggur Asam itu Berkatalah Ia Sudah Selesai Lalu Ia menundukkan Kepalanya Dan menyerahkan Nyawanya Artinya Sebelum Yesus Meninggal Yesus Mengatakan Sudah Selesai It is Finished Yesus Yesus Meninggal Di kayu salib Untuk apa Yesus meninggal Di kayu salib Untuk Anda Dan saya Untuk kita Semua Lover Yesus Mati Di kayu salib Untuk kita Dan Sebagai Kita Perhatikan Kata Sudah Selesai Dalam Perkataan Yesus ini Kata Yunani Yang digunakan Adalah Teleo Atau Tetelestai Ya Nah Apa maknanya Maknanya Minimal Ada tiga hal ini Yang pertama Complete Kembali lagi Complete Completeness Ya Yang kedua Fulfill Dan yang ketiga Depth Has Paid Mari Mari kita kupas Satu-satu Complete Artinya Karya Penebusannya Telah selesai Mencapai Garis Finish Ibarat Pelari Itu sudah Mencapai Garis Finish Tidak Ada lagi Yang Ketinggalan Semuanya Sudah Tuntas Tas 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 Itu Artinya Complete Artinya Ketika Yesus Mati Di Kayu Salib Segala Hutang Dosa Kita Itu Sudah Dibayar Lunas Di Kayu Salib Tidak Ada Satupun Dosa Yang Tidak Dapat Tuhan Yesus Tepus Di Kayu Salib Makanya Yesus Berkata It Is Finished It Is Complete Karena Yesus Karena Yesus Sudah Mencapai Garis Finish Tidak Ada Yang Ketinggalan Tidak Ada Dosa Yang Terlalu Besar Yang Tidak Dapat Tuhan Yesus Ampuni Tidak Ada Satupun Setiap Dosa Sudah Yesus Tanggung Kayu Salib Dan Setiap Dosa Dapat Tuhan Yesus Ampuni Haleluya Haleluya Yang kedua Makna yang kedua Fulfill Atau Mengenapi Apa sih Artinya Artinya Karya Penebusan Yesus Di Kayu Salib Itu Mengenapi Memenuhi Hukum Tuhan Apa Hukum Tuhan Hukum Tuhan Berkata Yang bersalah Harus Dihukum Betul Kitalah Yang bersalah Kitalah Yang harusnya Disalib Di kayu salib Kitalah Yang harus Terkutuk Dan mati Di kayu salib Tetapi Yesus Gantikan Kita Yesus Gantikan Kita Sebagai Terhukum Mati Yesus Gantikan Kita Dihukum Mati Sebagai Kita Dan Untuk Kita Yesus Mati Disalib Mengenapi Hukum Tuhan Yang Bersalah Harus Dihukum Kenapa Yesus Mau Menggantikan Kita Yohanes 3 16 Berkata Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Perhatikan Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Apakah Kata Dunia Ini Bermakna Global Bola Dunia Bukan Dunia Disini Bermakna Anda Dan Saya Setiap Manusia Ya Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Kita Sehingga Yes Sehingga Iya Bapak Telah Mengarumikan Anaknya Yaitu Yesus Yang Tunggal Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepada Yesus Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Kekal Maka Tidak Heran Kisah Para Rasul Berkata Di bawah Kolong Langit Ini Tidak Satupun Nama Yang Olehnya Kita Dapat Diselamatkan Nama Siapa Nama Yesus Yesus Kenapa Namanya Begitu Berkuasa Karena Yesus Sudah Mati Buat Kita Yesus Sudah Mati Sebagai Kita Matian Yesus Menggenapi Hukum Tuhan Haleluya Haleluya Dan Yang Ketiga Death Has Paid Atau Hutang Sudah Dibayar Lunas Artinya Karya Penebusannya Di kayu salib Itu membayar Semua Semua Hutang Dosa Kita Ibarat Ibarat Kata Begini Surat Hutang Kita Itu Disobek Kenapa Sudah Lunas Terbayar Ya Hutang Dosa Kita Yang Mengakibatkan Kita Masuk Neraka Upah Dosa Adalah Maut Maut Bicara Kematian Kekal Dimana Itu Neraka Tempat Hutang Dosa Kita Yang Harus Yang Membuat Kita Masuk Ke Neraka Surat Hutang Itu Sudah Disobek Dan Membuat Kita Jadi Hidup Kembali Ya Yesaya 53 Ayat Yang Kelima Berkata Tetapi Dia Yaitu Yesus Tertikam Oleh karena Pemberontakan Kita Dia Diremukan Oleh karena Kejahatan Kita Ganjaran Yang Mendatangkan Keselamatan Bagi Kita Ditimpakannya Kepadanya Dan Oleh Bilur Bilurnya Oleh Bilur Bilur Yesus Kita Menjadi Sembuh Ada Amin Loh Bersangkat Ya Lalu Apa Kesimpulan Kita Ya Sekali Lagi Kita Baca Yuk Yesaya Sembilan Ayat Yang Kelima Seorang Anak Telah Lahir Untuk Kita Seorang Putra Telah Diberikan Untuk Kita Lambang Pemerintahan Ada Di Atas Bahunya Dan Namanya Disebutkan Orang Apa Penasehat Ajaib Allah Yang Berkasa Bapak Yang Kekal Raja Damai Syarshalom Jadi Kesalahkan Nubuatan Yesaya Tentang Yesus Sama-sama Kita Dapat Jawab Tidak Amin Haleluya Haleluya Pertanyaannya Sekarang Sudahkah Yesus Menjadi Syarshalom Dalam Dalam Hidup Kita Setelah Anda Menyaksikan Menyimak Anda Pemirsa Menyaksikan Video ini Pertanyaannya Apakah Anda Cukup tahu Bahwa Yesus Adalah Syarshalom Atau Anda Mau Syarshalom Itu Terjadi Dalam Hidup Anda Mari Putuskan Sudahkah Yesus Menjadi Syarshalom Dalam Hidup Kita Ingat Kematian Yesus Itu Akan Mengubahkan Kita Membalikkan Kita Yang Dari Terkutuk Menjadi Hidup Kembali Kita Yang Tadinya Terkutuk Boom Itu Akhirnya Di balik Keadaan Kita Yang Terkutuk Menjadi Hidup Kekal Bersama Dengan Dia Terakhir Saya Tutup Dengan Minum Cendol Pakai Santan Ditemani Cemilan Kuesus Ketepatan Yesaya Dalam Nubuatan Menjelaskan Bentang Siapa Yesus Tuhan Yesus Memberkati Shalom Bersama Uno Nakjetan Manjelaskan Tuh Tuhan Tuh 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 Terima kasih telah menonton!